Halo, balik lagi bersama saya Adam Adesasmita dalam Newsletter Game Developer ID. Hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-18, di mana setiap minggunya kita akan membahas apa sih yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang. Nah, newsletter ini buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah newsletter yang dibuat oleh GameDeveloper.id yang rilis setiap hari Senin. Dan bagi teman-teman yang punya informasi, baik itu bikin event, ada apa misalnya, rilis game, loang pekerjaan, teman-teman bisa ke GameDeveloper.id dan submit informasi tersebut agar masuk ke dalam newsleternya. Dan kalau mau subscribe ke newsleternya juga bisa langsung dari GameDeveloper.id supaya bisa dapetin update dari newsletter ini setiap minggunya, setiap hari Senin. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi ya, kita akan bacain berita-berita yang terjadi selama seminggu kebelakang. Yang pertama, ini ada namanya Chris Zukoski. Dia bikin artikel judulnya Steam 101, How to Take Your Game. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin game di Steam, itu ada tag-nya tuh, tag yang buat ngisi genre game teman-teman, atau misalnya game RPG atau kart game. Nah, di sini Chris nulis artikel gimana sih cara menggunakan tag yang baik dan benar agar gamenya bisa mendapatkan lebih banyak visibility. Banyak yang menarik, misalnya sebisa mungkin, seunik mungkin, jangan gunakan kata indie karena terlalu sering. Jadi teman-teman bisa baca di sini dan bisa digunakan kalau misalkan teman-teman bikin game untuk Steam. Jadi silahkan di cek artikelnya supaya gamenya bisa lebih laku. Kan udah mulai banyak nih game developer kita yang bikin game di Steam untuk WC. Jadi jangan lupa untuk memastikan tag-nya sudah proper. Oke, ini artikel panjang juga ya. Luar biasa. Oke, next ada video event yang sudah terjadi selama seminggu kemarin. Ini ada video dari Fahmi yang cerita tentang bagaimana membuat experience terhadap tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Ini mungkin sangat menarik banget ya, mengingat Fahmi ini spesialisnya di game naratif. Dimana gamenya yang Coffee Talk itu sangat sukses dan baru aja ngerilis game barunya. Yang nanti aku bakal coba mainin juga. Jadi teman-teman penting banget untuk nonton video ini. Ini pun videonya yang nge-host IGDA, International Game Developer Association. Jadi levelnya udah sangat internasional deh. Jadi silahkan teman-teman nonton videonya di Youtube ya. Next ada Skill Tree. Ini ngebahas tentang how to win your pitch. Ini aku ingat banget dulu Chris pernah share deck ini. Deck ini juga aku pakai di kantor ya. Aku minta ke Chris untuk minta deck ini dan aku pakai untuk bikin pitch untuk game aku. Jadi buat teman-teman yang lagi mau cari publisher, cari investor, atau mau nge-validate idenya ke teman-temannya, mau bikin pitch. Nah ini video Skill Tree dari AGI yang kali ini wajib banget untuk kamu tonton. Oke, next ada event. Tapi ini sepertinya sudah lewat. Oh masih berlanjut. 17-28 November ini event yang diadakan oleh Cakra yang merupakan asosiasi yang bergerak di bidang industri konten atau IP. Mereka bikin level up yang ngisi adalah teman-teman dari Cakra juga. Jadi silahkan teman-teman yang mau belajar tentang industri IP bisa register di sini. Oke, itu beberapa event dan acara. Oh ada satu lagi yang cukup seru nih. Civil War Doodle Battle. Jadi ini menarik nih acara dari IGSI dengan konsep yang berbeda dan baru. Bikin acara Doodle Battle. Adu menggambar artis dari Mojiken versus artis dari Agate. Oke, ini kita boleh nggak ya langsung skip ke belakang melihat. Jadi kayak apa? Nggak boleh ya spoiler ya. Jadi teman-teman nanti silahkan nonton sendiri ya. Karena ini cukup menarik. Next. Ini ada Summertown Close Alpha Registration. Game dari Arsenisia. Game sendiri. Tapi per hari ini sudah open beta. Jadi teman-teman nggak perlu register ya. Bisa langsung ke Google Play. Cari Summertown atau ada linknya di sini nanti untuk dapat akses ke test flight buat yang pakai iOS. Jadi teman-teman silahkan cobain ya Summertown-nya dan berikan feedback-nya. Selanjutnya, next ini ada Steam Page dari game-nya, apa judulnya? Wiloka ya, The Beginning. Dari kisah kita Games. Ini sudah ada Steam Page-nya. Bisa teman-teman wishlist ya. Seperti biasa. Kalau misalnya nanti ada update, bisa lihat di sini. Oh, ini ada baru nih. Nominate This Game for the Steam Award. Ini tadi aku juga lihat beberapa teman banyak yang nge-post ini. Mungkin ini menarik. Nanti aku coba lihat ya. Jadi ini merupakan game visual novel bertema horror. Ada estimate-nya nggak? Dia mau rilis kapan? Di Q1 2001 berarti tahun depannya. Oke, next ada Epic Mega Grand. Ini merupakan funding yang dibikin oleh Epic yang sudah surface 60 juta ya dolar. Dan yang menarik adalah ada game dari Indonesia. Mana ya, ada di sini nggak ya? Jauh di bawah ya. Ada game dari Indonesia judulnya Dead Out 2 yang dapat funding juga dari sini. Aduh, jauh banget. Ya, nanti teman-teman cari ya. Ada di bawah sini. Dari Digital Happiness. Ini lumayan ya funding ini sifatnya grand. Jadi, uang yang diberikan secara cuma-cuma... Digital Happiness Dead Out 2 kepada game developer. Dan teman-teman silahkan kalau mau submit untuk dapetin grand-nya juga bisa. Terakhir ada game submission dari acara Imagine Film Festival di Belanda. Mereka sedang mencari game asal Indonesia untuk dipamerkan di event mereka. Jadi, game yang didaftarkan. Apapun jenis game digital ya. Asalkan bukan VR. Bisa didaftarkan ke sini. Ini yang dicari ya. Release year-nya 2020, 2021, 2022. Genre-nya ini ada Fantastic Genre. Apa ini? Games that have not been yet completed maybe submit. Oh, ini kalau misalkan belum beres gamenya. Boleh di-submit playablenya by March. Kemudian deadline entry-nya Februari tahun depan. Masih cukup lama. Dan demonya sudah bisa di-playable di March 21. Jadi, teman-teman kalau mau submit silahkan cek di sini. Nanti bakal di-showcase online. Tapi kalau masih... Eh, showcase offline. Cuma kalau masih COVID-19, ini bakal online. Sip. Itu tadi beberapa update yang terjadi selama seminggu kemarin. Jangan lupa kalau misalkan punya update ya. Di-share dong di newsleternya game-developed.id. Paling sampai di sini saja. Untuk episode kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.